Enggak ketahuan jatuh cintanya. Oh gitu ya, karena sering ketemu itu. Jadi enggak ketahuan, cuma saling perhatian gitu loh, saling perhatian. Terus tiba-tiba nanti kalau saya foto, digerubutin gitu sama cowok-cowok gitu, dia agak gimana gitu. Terus nanti kalau... Se-sesyo kalau nanti dia cowek-cewek, wah dia diem aja lagi gitu. Kan dipuluk-puluk gitu kan, diem aja lagi. Ih, keteraluan kamu. Itu nama ini orang suka agak salah. Dipikir saya tuh di Sandro setelah saya nyanyi penyanyi. Padahal sebelum. Bukan, jadi waktu itu kan ayah saya kan Garuda I. Dinas ke Mesir kan, tugas ke Mesir. Oh iya, iya, kontingen Garuda I. Waktu di sana, di Mesir itu kan dia pergi ke Kongo, kan di Kongo kan. Pergi ke Gaza, tugas ke Gaza. Terus ke Ismailia, terus ke Alexandria, terus ke Sandora. Nah pulang dari sana tugas tahun 57. Untuk kenang-kenangan supaya kepergiannya itu pulang, dilestarikan lah begitu. Jadi, ditaruhkan lah itu nama-nama kota itu ke anak-anaknya. Oh. Ke Sofia juga, iya kan. Sofia, Sandora, Ismailia, Gaza, apa nih? Eh bukan Sofia kok. Alexandra. Gaza, Alexandria, terus Sandora. Ya, empat nama. Nama itu El Sandor. El Sandor. Jadi, anak kakak saya, saya kembali saudara empat orang. Perempuan semua. Anak kakak saya yang pertama namanya Umi Sofia. Ditambah sama ayah saya itu Gaza. Jadi Sofia Gaza. Umi Sofia Gaza. Nah yang kedua namanya Waikah. Dikasihlah nama Ismailia. Jadi Waikah Ismailia. Nah terus yang ketiga saya. Saya ceritanya aneh juga. Waktu saya lahir dikasih nama Hania. Hania? Hania. Tapi kata nenek saya, kata ibu saya, saya itu sering nangis. Terawel. Jadi, oh coba tuh biasanya gak cocok nama gitu kan. Iya, iya. Ganti nama, terus dikasih ganti nama. Charti. Charti apa-apa gitu ya. Saya gak terlalu mudah tapi charti perasaan. Masih rewel juga. Oh ini gak bisa nih. Kalau gini biasanya orang tua bilang, udah dikasih yang eming kem jadi gak nangis gitu. Ini keputusan orang-orang tua kan. Jadi um, um. Jadilah umyati. Nah umyati hari-hari dipanggilnya titik. Jadi titik dari umyati itu titik. Nah sama ayah saya di tahun 57 itu setelah kembali dari Kongo. Dikasilah nama Sandora. Jadi titik Sandora. Sejak itu masih kecil. Masih balita itu ya. Masih balita. Jadi titik Sandora. Nah yang satu lagi. Adik saya. Dia namanya Eni Nuraini. Nuraini dipanggil Eni. Dikasih nama salah satu suruh pilih. Alexandria atau Elthemed. Nah Elthemed. Jadi akhirnya dimasukkanlah nama Eni Elthemed. Namanya Nuraini. Panggilannya Eni. Jadilah Eni Elthemed. Jadi Sofia Gaza. Elthemed. Elthemed kan. Jadi Sofia Gaza. Waika Ismailia. Titik Sandora. Dan Eni Elthemed. Gitu. Jadi bukan diganti nama setelah saya. Setelah nyanyi. Tidak. Karena empat-empatnya bersaudara ini semua dikasih nama pada waktu itu. Kenangan-kenangan. Kenangan-kenangan. Oleh-olehnya apa. Supaya abadi. Kalau makanan. Barang. Seniman juga. Seniman juga. Seniman juga. Seniman juga. Seniman juga. Tapi kalau nama. Itu kan selamanya nama itu dipakai. Ayah saya itu pemain keroncong. Senang keroncong. Jadi grup-grup militer itu keroncong. Ayah saya senang main keroncong. Terus gitar ya. Senang lagu-lagu. Sering nyanyi-nyanyi. Jadi kita sering. Kalau malaming itu nyanyi. Berempat. Nyanyi trio. Berempat sama ayah saya gitu. Jadi kembali ke soal merana tadi. Merana ya. Berarti itu sudah ada tanda-tanda. Ya itu ya. Lucu deh itu. Jadi setiap itu pasti merana mintanya. Enggak. Pendek kata setelah saya di Jakarta. Udah ketemu sudah rekaman yang ke. Kan goncol. Boleh dibilang meledak lah ya itu ya. Udah. Terus rekaman kedua. Pas rekaman yang ketiga. Lagu merantau. Pas nyanyi lagu merantau. Sudah rekaman siang-siang. Dia datang. Tapi bukan ke saya ya. Dia datangnya ya. Dia datang ke studio. Enggak tahu ada urusan apa. Dia ke studio situ. Kerem aku. Terus dia ketemu saya. Terus dia bilang. Ngasih selamat. Eh sini. Eh Sandora. Gitu. Om Yanwar. Sini. 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 Saya dipanggil si kecil. Sini. Nih. Kenalin. Kenalin. Kenalan. Saya muksin. Saya enggak ngeh. Itu yang nyanyi merana. Saya enggak tahu. Bahwa dia yang nyanyi. Saya enggak 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 banget ya. Oh ya. Sudah. Selamat ya. Dia udah selamat ya. Nanti titik yang dapat. Dapat apa? Saya bilang gitu. Udah nanti pokoknya dapat ya. Nah itulah dapat di tahun 70. Kan saya 69 rekaman. 70-nya dapat penghargaan itu. Piala. Pilihan namanya apa ya? Siaran Abri ya. Jadi itu. Di tahun itu. Siaran Abri itu setiap tahun. Di Jakarta diadakan. Untuk. Penilaian. Penilaian. Penyanyi terbaik. Penyanyi terbaik. Dan terlaris maksudnya. Yang paling banyak permintaan dan segala macam. Itu. Itu. Itulah yang dapat gitu. Alhamdulillah. Saya kebetulan menang. Nah kebetulan. Yang punya Remako waktu itu. Kan ke Belanda lama. Berapa bulan dengan istrinya. Dengan Tante Erna itu. Pulang. Dari sana dia bawa tuh. Bahwa di sana itu. Kalau penghargaan pakai golden record. Iya. Kalau penyanyi kan dikasih golden record. Waduh itu Indonesia belum ada nih gitu. Nah jadi waktu itu pas dia pulang. Dia bikin lah waktu itu. Dengan siaran ABRI. Kerjasama. Bikin penghargaan. Siapa yang dapat. Dapat golden record. Jadi Indonesia waktu itu belum pernah ada. Jadi. Alhamdulillah saya penerima pertama. Oh 4 titik penerima pertama golden record. Tahun 70 itu baru ada. Iya. Itu sampai terus. Kemudian ada pelatih nomor record. Ada golden. Ada silver. Ada apa gitu. Nah saya berapa tahun. Berapa tahun. Cuma golden record. Sama silver. Terus kesini 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 kesininya. Baru berubah-ubah lagi. Nah kesininya. Saya dapat golden masih sampai tahun-tahun 80an. Masih dapat sampai 90. Terus yang berdua yang dapat. Kita berdua terus dapat-dapat gitu. Udah terakhir. Udah gitu. Ya terakhir sampai tahun 90 itu. 90 udah tidak lagi 80 sekian. Udah gak pakai lagi golden record. Tapi mereka pakai award itu kan. BASF kerjasama dengan BASF. BASF award. Nah kebetulan saya juga pertama kali rekamkan selama ini pop terus kan. Pop Mandarin. Pop Indonesia. Pop Roncong. Jawa. Pop Jawa. Oh iya. Pop Melayu. Pop Melayu yang mustika. Termenung. Hidup di Bui itu. Pertama kali tahun 90. Alhamdulillah. Jadi album terlaris mustikanya. Jadi saya dapatlah award waktu itu. Untuk kategori pop Melayu. Jadi genre-nya itu macem-macem ya. Iya. Dari pop. Iya. Apa lagi? Melayu. Pop Melayu. Danbud ada juga. Kroncong. Jawa. Jawa. Jawa itu sama Jawa pop ada. Lumayan banyak sih. Banyak macam. Makanya dalam satu tahun itu rekaman. Bukan cuma lagu pop satu volume gak. Jadi ada pop Mandarin. Ada pop Indonesia. Ada pop Melayu. Ada pop Jawa. Ada kroncong gitu. Nah. Kembali ke waktu Bang Muxin itu datang ketemu. Memberikan selamat. Nah setelah itu selain kemudian. Nah. Udah habis itu. Berlanjut. Berlanjut. Habis itu. Jadi siapa duluan. Ya udah pulang kan. Pulang. Habis itu pulang. Udah selesai rekaman pulang ya. Pulang. Terus. Biasa tiga bulan sekali saya rekaman. Tiga bulan kemudian saya datang sini. Rekaman. Terus. Oh pas hari itu ketemu. Betul. Hari itu ketemu ini kasih selamat itu. Udah saya selesai rekaman. Pulang. Pulang ke rumah di sini maksudnya gak ke Solo ya. Iya. Karena saya pulang pergi Solo. Terus biasanya satu minggu saya selesai rekaman itu. Harus ke TV dulu. Harus biasa seperti itu. Baru saya pulang. Nah tapi waktu ini ditahan saya. Titi besok jangan pulang dulu ya. Ibu jangan pulang. Dia bicara dengan ibu saya. Jangan pulang dulu ya. Masih ada rekaman gitu. Oh ya. Oh gitu. Ya. Ya udah. Karena besok datang ya. Besoknya saya datang lagi. Rekaman Solo-nya udah selesai. Terus besoknya saya datang. Dikasih lagu. Ada Arianto. Ada segala macem. Semua situ banyak. Terus rekaman. Ya udah nyanyi. Delapan lagu lagi. Ini yang dikasih tanda hijau. Ini yang kayaknya ini ya. Nah Titi nyanyi yang ini ya. Ini Sadorai yang ini. Yang ini jangan dinyanyiin. Dia bilang gitu. Terus om. Iya nyanyinya segini-segini aja gitu. Oh iya ya om. Ya om ya om gitu. Udah. Terus yang nanganin. Mas Arianto. Mas Keli. Om Arianto panggilnya om dulu. Udah. Sudah selesai rekaman. Kok separuh-separuh. Heran ya separuh-separuh nyanyinya gitu. Iya om kok separuh-separuh sih. Yaudah istirahat dulu. Nanti besok rekaman lagi. Oh iya. Ulang lah ini gak pikiran. Gak ada pikiran apa-apa. Namanya anak-anak ya. Iya iya iya. Ulang terus. Nanti kalau udah dipanggil kesini ya gitu. Kira-kira tiga hari. Panggil ke studio. Panggil ke studio. Diputerin lagu. Udah ada suara cowok. Udah diisi suaranya. Udah diisi suaranya. Tahu gak siapa ini. Gak tau om gitu. Nah. Udah selesai-selesai sudah. Terus. Ini ingat gak waktu itu ketemu. Siapa? Yang salaman itu yang muksin. Oh. Oh itu ya om. Coba putar lagi. Putar lagi. Jadi sama-sama dia. Ya waktu ketemui waktu itu aja. Terus akhirnya tuh syuting ya untuk siung TV ya. Lapan lagu itu ya. Suuti televisi. Habis syuting televisi ya udah aja. Gak ketemu apa-apa. Tetapi karena alhamdulillah rekamannya meledak. Jadi kita kan seri undang sana ke sini. Waktu itu lagu apa itu mbak Tudik? Relakan dah aku pergi. Relakan dah aku pergi. Sama. Halo-halo sayang. Halo-halo sayang. Halo-halo. Itu pertama. Jadi saya. Halo-halo-halo yang saya. Sayang-sayang gitu. Separu-separu pada jadi bingung. Jadi akhirnya udah. Habis itu. Rekaman keluar. Rupanya dapet rambutan yang sedemikian rupa. Sampai akhirnya. Dari Sabang sampai Marok itu. Rebutan milik undang kita kemana-mana. Jadi dalam satu tahun itu. Sudah hampir tidak pernah yang namanya di rumah. Jarang di rumah. Sampai sekolah pun itu dengan ini. Kalau pulang sekolah masuk tuh ujian sendiri. Ada ulangan-ulangan tuh sendiri di kantor guru gitu. Jadi ya alhamdulillah guru-guru ngertiin gitu loh. Ngerti gitu. Cuma saya kan kalau pergi juga. Kalau tur bawa pelajaran. Bawa ini. Terus minta PR. PR. PR tuh minta. Jadi saya. Show juga saya malam suka. Ngerjain sekolah. Jadi ngerjain sekolah. Jadi gak kosong gitu. Jadi pulang udah tinggal serahin tugas. Serahin tugas gitu. Kelas tiga SMP kok itu. Bukannya. Bukannya kelas tiga. Itu ceritanya. Tapi yang punya ide untuk menduetkan siapa itu? Kayaknya Om Yanwar ya. Sama Om Yanwar itu. Operator itu. Om Yanwar sama Om Hassan Udin. Ini kan sempat nanya saya. Oh sempat nanya. Muksin. Lo mau gue duetin. Ame. Titik Sandora. Nah dia kan kalau ngomong air tuin. Oh apa apa apa. Malu. Boleh aja. Dia udah tau. Saya malah gak tau. Saya gak tau. Sama sekali. Oh jadi dari Pak Yanwar itu ya. Jadi Om Yanwar itu yang jodohin lagu. Ada tuli ada si. Ben empat ada. Itu Yanwar. Yanwar. Hasan Udin. Dan Arianto. Udah habis itu kan kita teruskan. Terus ya. Mungkin. Paling disegani di Remaku. Terus no jalaran sokokulino. Itu orang yang jaga bilang. Sering ketemu. Orang padang-kadang dari Medan. Mutur langsung ke Makassar. Dari Medan itu cuma ke airport Jakarta. Langsung berangkat. Jadi gak pulang ke rumah. Jadi langsung. Langsung berangkat ke kota lain. Ke kota lain. Udah gitu terus. Menado, Ambon, Irian. Terus itu Aceh. Terus. Padahal waktu rekamannya. Itu tidak berbarengan ya. Sendiri-sendiri. Enggak iya. Dia sendiri. Habis itu berhasil. Nah rekaman terus lagi. Yang dunia belum kiamat. Yang ini jebanya. Terus. Terus akhirnya. Terus ya lagu-lagu yang lain semua. Dunia belum kiamat itu tahun 70-an juga. Tahun 70-an juga. Tahun 70-an juga. Tahun 70-an juga. Itu sampai akhirnya diambil judul film. Dan yang main juga kami juga berdua kan. Film Dunia belum kiamat. Dan itu box office di Singapura. Jadi waktu preview di Singapura. Kita juga diundang. Jadi kita datang waktu itu. Menikah tahun berapa? Tahun 72-an. Jadi dulu yang melamar. Alah. Langsung cowok. Pasti ya. Yang pertama itu juga dia aja. Cuma kita enggak ketahuan ya. Enggak ketahuan gimana-gimana ya dede. Hari ini ada. Ada lagu Makassar anakku. Enggak ketahuan apa? Enggak lagu Makassar ada katanya. Enggak ketahuan ini. Enggak ketahuan apa? Enggak ketahuan jatuh cintanya. Oh gitu ya. Karena sering ketemu itu. Jadi enggak ketahuan. Cuma saling perhatian gitu loh. Saling perhatian. Terus tiba-tiba nanti kalau saya foto digerubutin gitu sama cowok-cowok gitu dia agak gimana gitu. Terus nanti kalau nanti secesio. Secesio kalau nanti dia cewek-cewek. Wah dia diem aja lagi gitu. Kan dipuluk-puluk gitu kan. Diem aja lagi. Wah sampai di hotel. Wah tak nyetak pendang. Ini tak gini tak jebotin gitu. Ternyata ini ngambek nih ya. Jadi saya bener-bener mukul. Mukul beneran. Marah bener. Tapi enggak tahu rasa apa. Cinta. Enggak juga. Jadi cuma kayak seolah-olah saya merasakan dia. Dia ini milikku gitu loh. Dia milikku. Jadi kemana-mana. Jadi sekarang lama-lama gini. Kalau kemarin dimana-mana tinggal di hotel. Terus udah masuk. Kamar kan beda-beda jauh saya di sana-sana. Kalau dia ada liat atas gitu. Suka liatin. Suka ngintip gitu. Eh mami saya gitu. Eh liat apa. Eh musim. Musim di atas atau di bawah ya mami. Eh udah tidur. Waktu tidur gitu. Nanti tapi sekupi gini. Kalau udah rame-rame keluar kedengeran tuh. Kayaknya lift bunyi tingkung gitu. Kedengeran hotel dulu kan bukanya uang gede-gede kan. Terus keluar lagi ngintip gitu. Wah iyalah jadi kerubutin cewek-cewek. Wah itu pasal yang minta ampun. Nanti Sio awas loh. Sampai ini bibirnya pernah kesetrum kok. Oh gitu ya. Kenapa tuh? Ya udah saya jengkel aja tuh. Pernah saya siram pakai itu kopi. Soalnya dulu kan saya kalau Sio ada lagu yang sesangkir kopi tuh. Itu sesangkir kopi tuh. Kita kalau Sio bikin gubuk-gubukan gitu. Kayak kedai-kedai kecil gitu. Ada kopi ada segala macam. Terus kayak. Jadi kayak. Gerak dan lagu. Gerak dan lagu. Dia pakai pakaian abang-abang. Terus saya pakai kebanyan. Di kode. Terus pakai cungklang sininya. Terus nanti saya kayak. Mari abang. Saya bantai lah gitu ya. Saya nuang kopi. Eh bener-bener saya kesel sama dia. Lagi kesel sama dia. Aduh lucu deh kalau cerita dulu. Sudah semburunya terus abis-abisan deh. Yang tak jedotin kek. Yang apa udah gak tau deh. Kesian banget. Luar biasa ya. Jadi cintanya tuh gak dateng sekaligus begitu. Tapi pelan gitu loh. Jadi lama-lama terus. Kayak gak mau pisah gitu. Terus kalau kita pulang paling masing-masing. Saya pulang ke Solo dia kan di sini. Yaudah. Tapi udah pada pulang. Saya pulang ke Solo. Dia pulang ke sini. Jakarta. Besok pagi-pagi dia udah nonggel di Solo. Nonggel di Solo. Nanti sampai sore-sore pulang. Oh gitu ya. Nanti besok pagi datang lagi. Oh gitu. Dia papi saya kan ini anak. Bulak-balik ini. Papi saya juga orangnya strike. Kayak dulu kan Solo belum ada lapang terbang. Pesawat kan lapang terbang belum ada. Pake kereta kan? Enggak. Di Jogja. Jadi saya perlu kesana. Pesawat. Pesawat. Turun Jogja. Ntar udah dijemput sama dia. Ini di Jogja selalu dijemput. Saya ke Jogja sama sopir. Gitu. Ah gak peduli. Papi saya marah gak apa-apa. Biasa pulang. Besok pulang. Bulak-balik. Bulak-balik nih. Karena baru pulang. Aku hati ini gak enak ya. Terus gak tuh dia sakit. Balik lagi. Oh dia telah bulak-balik. Saya pulang tuh dia sakit. Jadi sakit karena saya pulang. Eh misalnya datang lagi nongol. Yang jemput apa? Yang jemput supir. Dulu kan teleponnya bukan handphone. Masih telepon di kolak-kolak. Jadi waktu. Ada macem-macem lah. Saya dicapunya nih. Ramakasar nih. Wow pinter nih. Pelet nih. Opok-opoknya. Di pelet nih kali ini gitu. Ramakasar tuh ada yang terkenal. Kalo bilang minyak toke. Selalu bilang. Iya saya kasih minyak toke. Lucu. Juga kok udah tengah minyak toke tuh nembang terus loh gitu. Jadi ceritanya gitu. Jadi kayaknya percintaannya itu berjalan tuh lambat. Sampai akhirnya betul-betul. Tapi itu setelah berapa album duet itu? Oh banyak udah. Banyak-banyak sekali. Sebelum menikah itu? Iya. Sebelum menikah itu bisa berapa gitu ya? Banyak orang setiap album. Setiap datang itu. Paling tidak bikin tiga album. Makanya album saya sama dia paling banyak. Iya betul-betul ya. Jadi sekali datang itu dua tiga album. Habis itu kan terus kita keliling lagi jalan. Kalo saya pulang berapa hari udah. Udah waktunya rekaman balik lagi ke sini gitu. Jadi keluar. Karena kalo satu album satu cuma satu apa satu versi kan. Mungkin gak mungkin tiga sekaligus. Makanya ada Jawa. Ada ini ada Mandarin ini. Ada gitu. Jadi campur-campur. Jadi tiga volume ya sekaligus rekaman gak apa-apa. Dan keluar sekaligus juga gak apa-apa gitu. Oke. Masya Allah penggemarnya dari seluruh dunia. Gitu. Dari Filipina. Dari Filipina. Dari mana-mana. Dari Hongkong. Dari Jepang. Dari jaman itu kan belum ada sosial media. Nah belum ya. Cuma surat. Suratnya sehampir setakat amat. Itu di Radio Australia dulu. Iya. Iya. Siaran Indonesia di Radio Australia. Ada BBC juga. Iya. BBC Wakil Ternyata. Ada yang dari Belanda. Yang dari Amerika. Gitu. Terus surat-surat dibalasin semua. Saya balas waktu itu. Masa satu persatu. Dibalas. Memang dibalas. Jadi ada. Saya paling males. Ada tim di rumah kan. Untuk yang baca. Baca dari sekedar apa. Nanti saya tinggal tanda tangan. Jadi ayah saya sudah bikin. Bikin balasan yang lebih kurang gimana. Sudah numpuk. Jadi saya tinggal. Ecrek. 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 Ini beneran tapi ini. Iya. Terus. Jadi bukan ngebohongin. Pakai cap. Enggak. Enggak pakai cap. Enggak boleh. Lalu saya gitu. Tanda tangan. Asli. Jadi guluh tangan-tanda tangan. Jaman itu luar biasa. Wih. Jaman itu. Sampai yang namanya dari Filipin. Dari Jepang. Dari Hongkong. Itu datang ke rumah memang. Orang mereka. Orang mereka. Orang itu datang. Tapi mereka kan menikmatinya gimana tuh. Lagu Indonesia. Saya juga gak ngerti ya. Karena ada orang. Artinya gitu. Enggak ngerti. Kalau musik memang universal. Mungkin ya. Mungkin karena saya kan banyak ada lagu-lagu Jepang. Saya bikin pop Indonesia. Oh. Terus lagu Mandarin. Banyak sekali kan. Banyak sekali. Setiap tim song-tim songnya film itu kan. Hampir semua. Saya nyanyiin di Indonesia. Kan Arianto yang bikin sairnya. Jadi mungkin dari itu. Mereka mengenal gitu loh. Mengenal. Terus yang Filipin. Saya juga kurang tahu. Karena mereka waktu itu kapalnya mendarat di Surabaya. Kalau gak salah ya. Di Surabaya. Terus mereka itu sengaja datang ke Solo. Beberapa orang. Anak kapal. Datang ke Solo itu cuma mau ketemu kita. Mau foto. Berarti itu ada lagu Filipin juga? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Punya orang-orang teman-teman orang Indonesia di sana. Jadi bisa. Ini lo yang lagi ngetop di sana. Gini. Sampai orang-orang Jepang itu sampai. Sampai terakhir tahun 90 itu masih. Masih apa. Bersahabat dengan saya. Orang-orang Jepang itu. Sampai saya diundang khusus. Kesekolahan Jepang di sini. Untuk nyanyi lagu-lagu Jepang. Yang ngiring itu. Yang pianonya juga orang Jepang perempuan. Jadi sampai akhirnya. Saya masuk di grup mereka. Yang setiap bulan itu kita bikin pertemuan. Nanti di rumahnya ibu ini. Di rumahnya ini. Di rumah itu dalam sebulan. Terus gitu setiap bulan. Lama setelah saya pindah ke Australia. Berhenti. Dan mereka juga satu persatu pulang ke negerinya. Masing-masing. Karena mereka di sini tugas ya. Dari kedutaan. Jadi udah selesai. Tapi sampai sekarang. Masih ada yang lanjut. Tahu ya gitu. Sering sapa di Facebook. Iya, iya. Luar biasa. Perjalanan musik. Dan menyanyi Mbak Titi dan Bang Muxin. Kira-kira kalau boleh dibilang. Hitnya itu tahun berapa itu? Hitnya saya untuk. Antara tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 69 sampai tahun 90 sekian lah. 90-an. 90 sekian. Udah zaman Sidi ya? Udah Sidi. Udah Sidi. Udah Sidi. Kaset. Piringan hitam. Kan ada cartridge. Ada cartridge juga. Oh iya cartridge. Cartridge di mobil. Betul-betul. Di pelat. Cartridge dulu. Udah cartridge baru kaset. Kaset. Sidi. Iya. Gitu. Gak ingat berapa jumlahnya? Untuk jumlah saya gak tahu ya. Soalnya gak ngerti sama sekali. Tadi saya juga belum sempat ngitung juga. Kalau jumlahnya karena beberapa yang double. Soalnya kan rekaman itu juga ada rekaman ulang. Seperti Hatiku Hatimu, Dunia Belum Kiamat. Terus yang lain-lain. Duet-duet lagi itu. Hatiku Hatimu itu tahun berapa ya? Itu tahun 76. 76. Yang hit sekali itu. Hit banget itu. Paling top dunia Belum Kiamat. Oh iya iya iya. Itu sampai ke Singapur ya. Tahun 70 ya. Kalau ke sana nyanyi itu dulu. Baru nyanyi yang lain. Harus nyanyi itu. Itu ciptaan siapa? Hamidan. Hamidan. Dia adalah putra Kalimantan. Kalimantan. Lagunya semua yang kita nyanyi itu hit semuanya. Iya iya. Semuanya dibajak dari lagu-lagu. Lagunya itu artinya Indonesia dan Kalimantan banget. Bagus-bagus ya. Cocok dia tuh bikin lagu itu. Memang khusus dibikin untuk cerita kita berdua gitu. Cerita kita berdua. Hatiku Hatimu dia juga? Bukan. Hatiku Hatimu itu dulu tahun 76. Lagu dari lagu Barat. Oh itu dari lagu Barat. Iya iya iya. Nah itulah. Apa tuh? Saya masih kecil banget. Tapi lagu itu populer saya. Sangat populer. Jadi itu lagu. Lagu asalnya lagu Barat. Om Eugene Remako sama Tante Erna waktu itu sedang ke Belanda. Pergi ke Belanda cari lagu. Emang sengaja cari lagu buat kita. Iya iya iya. Nah terus pulang bawa itu. Panggil Arianto. Lih ini bikinin buat titik Om Om Muxin. Bikinin deh. Sudah sempet sekarang bikin sairnya apa segala macem. Dibikin. Kita dipanggil rekaman khusus cuma satu lagu itu. Kalau dia sedang hamil besar. Nggak usah ada hamil besar. Anak ke dua. 76. Ya udah akhirnya. Akhirnya direkam. Selesai. Keluar. Begitu itu hari itu itu keluar di TV. Sayanya di rumah sakit lah. Anak yang baru lahir. Om Muxin. Om 76 lucu ya. Sudah itu. Suaranya agak lemah di situ. Nah itu. Kalau orang perhatikan itu agak lemah. Itu yang bawa lagu itu Om Muxin dan Tante Erna itu dari Belanda. Bawa emang khusus buat kita. Itu dibikin versi Indonesia lah ya. Selainya kan lagu barat malah country. Agak country gitu. Ya nggak enak. Lagu apa itu ya bang? Hah? Lagunya ingat lagu apa? Somewhere Between. Somewhere Between. Oh itu ya. Somewhere Between your heart and mind. Coba didengar. Oh iya benar ya. Iya betul. Tahu gak mana ya. Cuma orang taunya hati-hatimu. Jadi malah. Itu sama duluan ya. Oh tidak. Sando Muxin duluan ya. Baru itu di luar. Itu pada zaman yang sama. Maksudnya tahun itu lebih awal ya. Jadi kita duluan memperkenalkan lagu. Karena itu di sana duluan gitu. Iya iya iya. Makanya di TV-TV tuh. Kalau nyanyi selalu itu lagu itu. Saya bilang jangan laluin lagu ini melulu dong. Kadang-kadang kita yang nyanyi bosen. Tapi permintaan. Orang tidak bosen. Permintaan dari masalah. Iya betul. Kalau orang kan audiensnya beda-beda ya. Oh iya kayak di Singapura. Kalau datang sana ya dulu. Kamu lagi bilang enggak saya gak menyanyi. Saya capek lah. Tetap diminta itu. Yuk diundang ke sini buat nyanyi lagu ini. Dunia Belum Kiamat. Pernah nyanyi ke Singapura berapa kali. Nyanyi cuma dua lagu. Dunia Belum Kiamat sama Mustika. Dua aja itu. Itu diulang-ulang. Kok seneng banget ambil lagu itu. Saya juga gak ngerti. Itu kalau kita hanya di gedung di Singapura atau di Malaysia. Begitu bilang. Dunia Belum Kiamat. Itu pada berdiri semuanya. Lagunya optimis kan. Iya lagunya. Itu sampai dibikin film. Semangat zaman itu juga. Ada semangat zaman. Iya kayaknya gitu. Jadi zaman itu suasananya seperti apa. Terus kan ada film kita. Terus kan ada film pertama itu. Dunia Belum Kiamat. Judulnya kan Dunia Belum Kiamat. Itu di Singapura. Sampai dua bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Diputar di situ. Jadi menterinya sempat hari waktu openingnya. Waktu kembukaan malam. Itu waktu menterinya masih orang Melayu. Menteri... Apa nama ya? Budayaan. Ya di sini. Datang kalau dihadir ya. Menteri Kasih Sayang. Sama kita. Kalau Singapura kan lagunya juga yang bikin. Orang kita juga kan. Zubir. Siapa lagu kebangsaan ya. Iya. Oh gitu ya. Ya gitu lah cerita kita. Tapi ya kalau diceritain semuanya ya. Wuh. Sekeretak api enggak selesai-selesai. Iya. Wajah. Tapi luar biasa loh. Memang inspirasi. Lebih kurang lah begitu. Lebih kurang. Tapi. Tanggungusin sama mbak tadi udah bikin buku juga atau apa? Belum. Enggak saya belum. Belum hari. Emang udah beberapa yang minta yang menyarankan. Tapi kita belum. Belum. Hazanah musik Indonesia. Banyak malapun. Banyak penyanyi. Banyak ini. Apalagi hits. Dan berkali-kali jadi. Pemenerima golden. Golden award ya. Golden record ya. Golden record. Golden record. Golden record dan. Termasuk yang paling banyak. Saya kira luar biasa tuh. Iya. Saya sebenarnya enggak tega juga pinta in tanda tangan. Karena kebanyakan masih capek. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuma untuk saya biasa keram. Cuma saya kemarin saya latihan-latihan. Latihan ini. Jadi alhamdulillah. Senamnya senam lansia. Iya. Senam lansia gini-gini. Apa namanya? Senam lansia. Senam perah. Kalau terakhir membuat album kapan? Yang berduet? Almarhum sebelum meninggal. Tapi rekaman di studio kita. Itu waktu tapi enggak sempat dikeluarin. Oh yang itu. Yang jualan-jualan. Oh enggak. Terakhir rekaman. Terus rekaman tuh. Ini. Dengan live record kerjasama dari sini. Oh di Malaysia. Iya di Malaysia. Tapi rekamannya di sini. Terus bikin klipnya di Singapura. Tapi producer sana. Di Malaysia apa? Di Singapura. Oh iya live. Live record kan di Singapura, Malaysia. Tapi bukan lagu baru itu. Iya makanya lagu-lagu lama. Lagu-lagu lama. Itu terakhir. Tapi ada lagi sih. Habis itu ada lagi. Cuma saya agak lupa ya. Ada kok ada lagi. Udah itu aja. Kadang ada rekaman studi. Tapi semuanya bukan lagu baru ya. Lagunya lagu lama. Semua yang diulang-ulang. Jadi dengan berduet yang paling jauh diundang itu ke negara mana? Paling jauh. Paling jauh ke Suriname. Suriname pernah ya? Sebetulnya terakhir juga diundang. Wah itu sih jauh banget. Iya tapi ada undangan lagi. Cuma kita mikir gitu. Jauh-jauh ke California diundang juga. Australia deket lah ya. Jadi udah. Jadi udah banyak negara nih ya? Negara mana aja tuh? Perginya maksudnya. Ke Suriname. Kalau pergi jalan-jalan sih udah kemana-mana. Tapi untuk nyanyi ya di situ aja udah. Suriname udah situ aja. Australia udah. Australia ya. Ya Malaysia, Singapura sering. Oh itu sih sering ya. Malaysia, Singapura. Dari yang saya cerita tadi. Yang dari Suriname. Terus langsung ke Florida. Terus ke New York. Oh iya. Itu udah. Kalau yang. Tapi sempat ketemu temen-temen The Prost di sana. Bukan The Prost ya. Itu waktu band apa Indonesia. Yang di Indonesia di New York. Iya. Yang apa? Sa'u Ombob. Almarhum Pomo. Sa'u Ombob. Oh iya saya denger ya. Orang yang di New Jersey atau apa ya? Bukan. Enggak. Di New York. Di New York. Di New York. Jadi mereka ngajak. Maksim dulu. Ada menangannya. Sebelum tahun baru. Malam tahun baru. Udah. Kita tahun baru-baruan yuk. Kita bikin Indonesiaan. Nah sementara kita. Datang pengen tahu suasana. Di sana tahun barunya kayak apa ya. Sama Christmasnya kayak apa gitu. Jadi kita jalan-jalan aja berduaan udah. Itu. Itulah. Jadi kalau putra. Putra satu. Putra satu. Anak tiga. Satu cowok. Dua cewek-cewek. Dan yang. Cucu delapan. Cucu delapan. Yang menurusin menyanyi? Yang menurusin menyanyi gak ada. Cuma. Mereka senang nyanyi semua. Dan bisa bikin lagu. Cuma ya untuk sendiri aja gitu. Dia gak mau. Dia gak mau. Jadi seseorang. Di dunia artis gak mau. Kenapa? Film juga sering tawarin. Rano Karano pernah nawarin juga film. Tuh. Tapi. Dia gak mau. Oh dia. Mungkin susahnya. Apa ngalahin orang itu aja. Gak. Gak juga. Bisa juga loh begitu. Kalau kita bebas ya. Ada bayang-bayang. Mungkin ya mungkin. Bisa begitu. Cuma dia gak bilang. Kalau kita sih bebas ya. Dia mau. Mana arahnya. Pasti ada bayang-bayang itu. Beban. Mungkin. Mungkin juga. Baggage. Beban. Jadi. Bagaimana Bobi bagus suaranya. Iya bagus suaranya. Tapi dia gak mau. Itu kalau dibilang. Waktu kecilannya itu. Kalau dibilang-kalau Bobi yang ngasih contoh. Kita reminder katanya. Iya kalau Bobi Sandora kan pernah jadi penyanyi cilik. Iya iya. Emang dia maunya itu. Sekarang dia musik. Dia bisa bikin lagu. Dia bisa ngiringin. Sempat dia ngiringin gru-ri. Gru-ri. Devi Yul. Dan ada. Sebelum pandemi masih. Masih sering diundang untuk. Kegiatan-kegiatan menyanyi. Masih sering. Kita sering. Semua sering ya. Bukan show. Bukan show itu. Masa pandemi kan pasti. Gak ada. Gak ada ini virtual aja. Tapi virtual ikut ya. Virtual itu juga kan terbatas kan. Terbatas maksudnya. Cuma sampai bulan apa. Waktu itu September. Perluhember itu. Sebelum pandemi tetap kita nyanyi. Tetap peliling. Tapi. Udah hanya orang-orang nikahan. Ya orang nikahan. Terus sunatan. Terus ulang tahun pernikahan. Yang gitu-gitu aja. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Setelah pandemi. Setelah pandemi gak ada. Ikuti terus. Yang penting sehat ya Pak. Tapi yang penting sehat. Ini kan semuanya udah garis. Tapi mungkin ada hikmahnya. Jadi kita orang tambah mendekatkan diri kepada Allah. Allah Ta'ala jadi enak ya. Kalau dulu kan. Masing-masing soalnya. Kadang-kadang. Itu sekarang. Ya solatnya jadi berjamaah terus. Nah. Itulah selain itu. Jadi hikmahnya gitu. Yang jarang solat berjamaah. Jadi sekarang tiap hari berjamaah. Yang tadinya gak pernah ngumpul terus. Ini sekarang kesana kesini terus berdua-duaan kan. Di rumah terus kan. Kesana kesini berduaan terus. Kalau dulu masih. Dia di rumah kadang saya syuting. Nah sekarang udah gini ya. Saya syuting juga berhenti. Ya udah sekarang di rumah terus berdua. Pergi berdua. Sekarang kesini berdua. Kemana aja berdua. Nah itulah. Jadi semua ada hikmahnya. Soulmate ya jadi soulmate. Ya jadi ada hikmahnya yang tidak pernah kumpul keluarga. Jadi ngumpul terus. Jadi bukan sih. Jadi bagus kalau begini terus. Pandemi terus. Iya kan ada waktunya.